Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih Saya ucapkan kepada Rekan-rekan media yang sudah hadir disini Dan juga Ini juga Selamat datang dan juga terima kasih Untuk seluruh Para atlet Peserta olimpiada yang telah hadir disini Dan juga para praih medali Beserta para pelatih Dan juga keluarga para atlet Juga hadir disini Beserta para ketua umum Federasi Cabol Yang kemarin berangkat juga ke olimpiade Ada ketum panjetebing Ketum jinnastik Buita dan hadir CDM juga Sekaligus ketua umum akwatik Ada ketum Ketua umum badminton Pak Fadil Imran Dan juga hari ini Saya Kami bersama Akan mengantarkan Para kontingen Olimpiade Paris 2024 ini Menuju Istana Yang nanti jam 8.30 Insya Allah Diterima Bapak Presiden Di halaman Istana Negara Dan ini Kita lakukan sekaligus Rute dari Kemenpora Menuju Istana Negara Menggunakan Bus Yang atapnya terbuka Sekaligus Pawai Juara Agar Semangat Juara Dan juga Motivasi Untuk Mengukir sejati dunia Yang dilakukan para atlet Muda ini Bisa menyebar Keseluruh masyarakat Dan ini Karena kita Promosikan di Sosial media Saya Ditelepon Menpora Singapur Ternyata Beliau juga hari ini Melakukan hal yang sama Menuju Istana Presiden juga Jadi Ini merupakan Suatu budaya Yang sangat baik Yang saya rasa Indonesia Memerlukan Inspirasi-inspirasi Bagaimana Kedepan Generasi Bunda Makin bisa Mengukir sejarah Di tingkat dunia Jadi Tidak berpanjang lebar Terima kasih Untuk Seluruh Dukungannya Dan mungkin Saya ingin Mohon maaf Kepada Masyarakat Karena banyak sekali Yang komentar Pertama Kenapa Tidak dilakukan Saat Sabtu Minggu Ataupun Saat Calvary Day Karena Para kontingen Dan para atlet Baru tiba Dari Paris Dua malam lalu Dan Kita berikan Waktu sehari Istirahat dulu Bersama keluarga Dan ini kita lakukan Alhamdulillah Bapak Presiden Langsung menerima Hari ini Agar setelah ini Para atlet Bisa kembali Berlatih Dan juga Para atlet Bisa berkembali Pergi Untuk melakukan Kejuaraan Di tingkat regional Dan dunia Lainnya Jadi Sekian dari saya Mungkin Tanya jawab Langsung Kepada para atlet Atau pelatih Kepada Pak CDM Atau Bolehlah Pak CDM Satu patah dua kata Sebelum Atlet ditanya-tanya Mungkin Mungkin saya Singkat saja Terima kasih Pak Menteri Dan juga Teman-teman Media Saya cuma ada Tiga poin aja Yang pertama Atlet-atlet kita ini Semuanya Berjuang Sampai Penghujung Dengan semangat Yang luar biasa Semangat Mengibarkan Merah putih Dan memandangkan Indonesia Raya Yang kedua Saya melihat Bahwa Kekompakan Daripada tim Olimpiade ini Luar biasa Sehingga saya bilang Olimpiade ini adalah Olahraga bergu Jadi bukan saja Dari satu Kementerian NOC KONI Dan tentunya Para pimpin-pimpin Dan cabur Dan yang paling penting Adalah atlet Dan pelatih Dan yang terakhir Kami sangat berapresiasi Bahwa ranking Daripada Olimpiade Meningkat 16 poin Dari 55 Ke 39 Dan mudah-mudahan Suatu saat Kita bisa masuk Ke G20 Para Olimpiade Jadi Saya berterima kasih 20 besar maksudnya Jadi terima kasih Kepada Atlet Dan selamat Semuanya Berjuang keras Tapi rezekinya Kali ini Ada di Rizky Fadrik Dan Georgie Terima kasih Selamat pagi Saya Majid dari Tribun News Buat Pak Menteri Pak izin tanya Ini nanti Ketika Ketika diterima Pak Presiden Apakah Satu agenda Dengan pemberian bonus Atau seperti apa Dan ini Atlet-atletnya Semua yang datang Atau bagaimana Pak Terima kasih Ya Agenda hari ini Nanti diterima Pak Presiden Sekaligus Beliau akan Memberikan bonus Pemerintah Yang berasal dari Pak Presiden Dan Nanti yang diterima Alhamdulillah Ini seluruh akad Karena ini Pak Presiden ini Memberikan Simbol Motivasi Dan semangat Bahwa ke depan Indonesia Seperti yang disampaikan Pak CDM Mas Anin Ini memiliki Ambisi Dan target Naik lagi Peringkatnya Di Olimpiade Jadi hari ini Seluruh Kontingen Seluruh atlet Diterima Pak Presiden Agar setelah ini Langsung berlatih lagi Maksimal Bisa nanti Olimpiade Naik lagi Peringkatnya Terima kasih Ada yang mau naik atlet Ada Terlalu kan atlet Ngomong satu Rizky Apa nih Pak Ngomong aja Ya terima kasih Sebelumnya Saya disuji dengan saya Saya dari Temporakan Besi Pas 73 kilogram Saya sebelumnya Nging mengucapkan Terima kasih Kepada teman-teman media Yang telah mendukung Dan bersupport Dan mendoakan Dan terutama Kepada Warga masyarakat Indonesia Yang telah men-support saya Kemarin di Olimpiade Terutamanya dari Kemampora Pak Jokowi Pak CDM Semua daripada Ketua dan kejarannya Narsi juga Pak Joko Dan Pak Rosan Terima kasih banyak Kepada warga Indonesia Yang telah men-support Dan mendoakan Kita semua di Olimpiade Semoga Awal ini Buat saya Di Olimpiade Dan Insya Allah Kedepannya kita harus Lebih baik lagi Mendapatkan medali Mas Di Olimpiade Los Angeles 2028 Terima kasih 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 Terima kasih